Hal tersebut diungkapkan Jos Rizal saat mendampingi Mayaldi ketika memberikan bantuan pembangunan masjid Baitur Rahmah Payo Basuang Payakumbu saat ini dalam pembangunan akibat runtuh dua tahun lalu. Jos Rizal menyebutkan bahwa sosok Mayaldi merupakan tokoh yang dibutuhkan untuk sumbar saat ini sebab Mayaldi salah satu pemimpin yang sangat memperhatikan masyarakat. Ia juga menambahkan sosok Mayaldi merupakan sosok pemimpin yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satunya Kota Padang yang saat ini ia pimpin Mayaldi sangat cepat memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakatnya. Salah satunya kebutuhan air minum PDN tutupnya. Saya melihat dia yang kelebihannya dia Honest and Integrity. Tim Pertama Honest itu jujur dapat dipercaya yang saya tahu ya. Terus juga smart, smart itu gabungan antara cerdas tapi di situ ada adil-adil bijaksanaan. Samping tabli, itu kan sebagai persyaratan untuk menjadi seorang pemimpin. Itu yang saya lihat ya. Karena waktu saya dulu baru calon wali kota, dia datang kepada saya dulu. Kita dukung sebenarnya. Tapi kalau memang ada nanti yang miring-miring atau menyimpang, kami juga yang pertama kali meluruskan. Saya masih ingat. Tapi insya Allah selama 10 tahun itu tidak pernah diluruskan. Tidak berarti sudah lurus. Kedepan ini kita mengharapkan seorang pemimpin yang visionaris atau apa namanya yang punya entrepreneurship ya. Vocal government artinya dia seorang pemimpin yang bisa memberdayakan semua potensi yang ada di sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, alam itu bisa termasuk sumber daya alam, kekayaan alam kita atau wisata gitu ya. Juga budaya gitu ya, sumber keuangan kita yang terbatas gitu. Itu yang kita harapkan. Jadi bukan seorang pengajar gitu ya, tapi seorang manajer yang bisa memberdayakan semua potensi. Saya lihat dia termasuk salah seorang yang selama ini sudah terlihat lah sepak terjang maka apannya. Bantuan sebanyak 25 juta itu diserahkan politisi PKS Mayaldi Ansarullah di Masjid Baitur Rahma Senin 16 Desember 2019 dan diterima langsung oleh bendahara masjid didampingi Yos Rizal Walikota yang sukses memimpin payah kumbuh tersebut. Mayaldi dalam sambutannya mengatakan bahwa bantuan yang diberikan agar dapat membantu melanjutkan pembangunan masjid sehingga masjid dimanfaatkan seperti semula. Jadi kedatangan kita kesini karena memang Masjid Baitur Rahman ini dua tahun yang lalu bermusibah amruk ya. Alhamdulillah Nabi Manitia sudah bergerak dan sudah selesai. Dan perasaan ini kita dari Kota Panang mencoba untuk sedikit berikan bantuan. Nah, pembelian yang sedikit ini akan motivasi masyarakat yang lain untuk cepat penyelesaian masjid, apalagi ini Masjid Nakari. Dan sehingga memang kalau bagi kita di Minangkabau karena keberadaan masjid itu adalah keberadaan yang sangat strategis di dalam masyarakat Minangkabau atau keberadaan yang dituangkan dalam perasaan Faham SSBK itu sakitnya dan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Pada bulan Ramadan tahun 2020 nanti, masjid ini sudah bisa dimanfaatkan untuk melasakan ibadah tersebut dari Payakumbuh Hindraninggrat Melapokan. Terima kasih.